Halo semuanya, bersama saya Jody disini. Pada video kali ini, saya akan unboxing brand dari Swiss, yaitu Tissot. Seperti apa penampilan dari jam tangan ini dan bagaimana spesifikasinya? Ikuti terus video kali ini. Nah, sebelum kita unboxing jam tangan ini dan membahasnya lebih jauh, kita bahas singkat dulu mengenai brandnya, yaitu brand Tissot. Tissot sendiri didirikan pada tahun 1853 oleh Charles Felicius Tissot, bersama putranya yaitu Charles Emilis Tissot di Lelohle, Swiss. Pada tahun 1930 lalu, Tissot bergabung dengan Omega dan mendirikan perusahaan holding bernama SSIH, yang merupakan asosiasi pembuatan jam tangan Swiss pertama. Lalu, pada saat industri jam menghadapi krisis, Tissot juga bergabung dengan yang namanya SMH, dan membentuk perusahaan grup bernama The Swatch Group pada tahun 1998 silam, yang akhirnya hingga saat ini banyak brand jam tangan yang berada di bawah naungan mereka juga. Tissot ini juga erat dengan dunia olahraga dan menjadi partner resmi dengan beberapa induk olahraga, seperti F1, MotoGP, Tour de France, NBA, dan pernah menjadi official timekeeper pada ASEAN Games 2018 lalu di Indonesia. Nah, jam tangan Tissot yang ada di depan saya saat ini adalah Tissot dari seri MotoGP. Mungkin kalian sudah mengenal logo ini, nomor ini, ya ini adalah Tissot Limited Edition Mark Marques. Kita langsung buka saja. Nah, di sini ada helmnya. Di sini ada manual book, ada waranti card. Ya, ini boxnya kita singkitkan dulu dan kita ulas lebih dalam jam tangannya. Nah, ini jam tangannya, boxnya sangat eksklusif sekali. Kita lihat tadi, dan di sini menggunakan helm dari MotoGP. Ini tulisan Tissot di sini, ada nomor dari Mark Marques. Kita langsung buka saja ya. Nah, ini dia jam tangannya. Ini adalah seri Limited Edition dari Tissot, di mana Tissot bekerja sama dengan Mark Marques yang meluarkan seri T-Race ini. Mark Marques yang sudah mendunia berkat prestasinya di MotoGP sejauh usia muda. Menjadikan Tissot akhirnya mengajaknya berkolaborasi untuk seri T-Race ini. Oke, untuk spesifikasinya, jam tangan ini memiliki diameter 43 mm, lalu memiliki ketebalan 12,7 mm. Pada case-nya menggunakan stainless steel 316L, dengan finishing black dan grey VPD coating. Kemudian untuk Crystal Glass-nya menggunakan sapphire Crystal Glass yang tentunya sudah tahan baret. Dan kalian bisa lihat pada penunjuk tanggalnya di sini menggunakan kaca pembesar, atau juga biasa disebut Cyclops. Dan detail lainnya, seperti ukuran latnya di sini memiliki ukuran lat 22 mm. Jam tangan ini juga didukung dengan water resistant hingga 100 meter. Dan bagian uniknya lagi dari jam tangan ini adalah pada strap-nya. Strap-nya di sini cukup lembut dengan menggunakan strap berbahan sintetik rubber, yang di mana bahannya itu mirip seperti baju seorang pembalap, dan strap-nya juga memiliki desain seperti baju pembalap. Sehingga Tissot T-Race Mark Marques ini memang mengaplikasikan MotoGP. Kemudian beralih ke movement dari jam tangan ini, yaitu menggunakan Swiss Quartz kaliber ETA G10-212. Kalian bisa lihat pada bagian back case-nya, di sini ada terdapat nomor dari Mark Marques, yaitu nomor 93, dan ada nama Mark Marques yang tercantum di bagian back case-nya. Dan tentu saja, karena ini merupakan seri limited edition, juga terdapat nomor produksi dari jam tangan ini, di mana jam tangan ini hanya tersedia 4.999 di dunia, dan yang ada di tangan saya saat ini adalah produksi nomor 4.595. Nah, karena ini merupakan jam tangan sport, dan merupakan seri Tissot T-Race, juga memiliki fitur lain seperti tachymeter di sini. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara penggunaan fitur tachymeter, bisa langsung klik link yang ada di pojok sebelah sini. Nah, mungkin sekian unboxing pada video kali ini, dan pembahasan singkat mengenai Tissot T-Race Mark Marques. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.